Intro Halo teman-teman Assalamualaikum Kembali lagi dengan Anes di channel Berbelajar dan bersenang-senang Oke teman-teman Hari ini aku exciting banget teman-teman Kenapa? Karena aku dikirimu bareng oleh Salah satu subscriberku teman-teman Ya nice Dan ternyata aku cek juga dia youtuber juga Dan dia tuh DM aku teman-teman Jadi dia baru start Mulai Sakura School Simulator ya teman-teman Dan nama channel ini teman-teman Ora Gaming Jadi kayaknya tuh mas-mas Gak tau juga sih teman-teman ya Jadi langsung aja teman-teman Ini barangnya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman Jadi katanya setelah aku bikin Apa namanya Sakura School Simulator versi Marvel teman-teman ya Yang gak gaji-gaji gitu Jadi aku dikirimin bang nih Minta tolong di unboxing Oke lah Jadi langsung aja kita unboxing teman-teman ya Jadi aku penasaran juga Jadi ini bener-bener belum apa-apa Teman-teman ya baru dateng ya Dan langsung aja kita buka teman-teman Ntar aku ambil guntingnya dulu ya Oke teman-teman Ternyata aku lupa Ntar guntingnya tuh dimana ya Jadi kita pakein aja teman-teman Kita buka pelan-pelan ya Terpaksa ya Oke kayaknya ternyata di packing lagi Jadi bener-bener safety teman-teman ya Wah gokil Safety banget packingannya nih Oke teman-teman ini dia teman-teman Oke teman-teman Mungkin ini ya Iron Man atau Captain America teman-teman ya Kita ngeliat bareng-bareng teman-teman 3, 2, 1 Oke teman-teman War Machine teman-teman Ya oh my god Keren sekali teman-teman Oke War Machine dari Captain America Civil War Ya guys ya berarti yang ini guys Wah panas kita bikin War Machine kemarin ya Oke teman-teman Jadi ini aku udah ternyata produk mana teman-teman ya Apa ZD Toys ya ZD Toys mungkin teman-teman ya Dan ini teman-teman kalian dapat license dari Disney teman-teman ya Oke teman-teman Keren sekali Aku ada beberapa Iron Man teman-teman ya Sama Hulkbuster Nanti kita akan cocokkan ya Nanti langsung aja kita buka teman-teman Dari sini teman-teman ya Oke Keren sekali Oh terima kasih ORA Gaming Jadi kalian harus subscribe channelnya dia ya guys ya Nggak tahu nanti kalau siapa tahu Mungkin dia ngadakan giveaway atau gimana ya Oke teman-teman Disini kita dapat ini Ada lagi nggak ya Oke Nggak dapat apa-apa lagi teman-teman ya Ini dusnya Kita akan jadikan background ya guys ya Biar lebih estetika ya guys Nice Nizza Oke Ini dusnya kita akan jadikan background disini Sifil Wah Mantap Walaupun ini kayaknya udah agak lama mainnya teman-teman Tapi lumayan banget lah Oke Wah Jadi ini teman-teman Ini license-nya ya Kelihatan nggak ya Kelihatan nggak ya Ini license-nya dari Disney teman-teman Nah ini dia ya Oke guys Silahkan saja kita lihat barangnya teman-teman Seperti apa barangnya ya Oke Jadi kita akan buka dulu guys Oke Oke Nice Jadi teman-teman Kita yang pertama dapetin ini teman-teman ya Ini dapet stand base-nya Stand base dari Marvel teman-teman Stand base-nya Ini keren banget sih Parah Ini parah teman-teman Ini keren banget Terus kita dapetin ini ya teman-teman Ini kayaknya buat ano figure-nya teman-teman ya Stand base-nya kayak gini Jadi kita mau pasang dimana bisa nih teman-teman Kayaknya disini nih pasangnya deh Oke Oke nice Oke teman-teman Dan next Kita dapet Senjata-nya teman-teman ya Senjata-nya tapi cuma metal Ini toy Eh bisa bagus lah ya Gini teman-teman Dan detail senjatanya ya Udah begitu Udah begitu bagus Eh bagus juga sih teman-teman Detailnya lu main lah ya Oke Iya kayak gini lah teman-teman ya Nggak apa-apa lah ya Mantap Dan terakhir teman-teman Kita dapet Oke teman-teman War machine ya Teman-teman ya Nice Kalian lihat detailnya teman-teman ya 0-03 guys Oke Keren sekali ya guys ya Jadi untuk kartikulasinya teman-teman Jadi disini bisa digerakin teman-teman ya Tangannya Yang disini bisa digerakin Yang juga bisa digerakin Double join teman-teman ya Bisa digerakin semua teman-teman Ini juga bisa Bisa diputer 360 derajat ya Dan disini juga sama teman-teman ya Ini juga bisa diputer teman-teman Jadi untuk kepalanya war machine Kayak gini teman-teman Untuk detailnya sendiri sih Oke Biggit loh teman-teman ya Ini fokusnya gimana sih Ini fokusnya teman-teman ya Detailnya lumayan banget teman-teman Untuk war machine Jadi ini Ini bukan LED teman-teman ya Jadi ini benar-benar itu Kalau misalnya detail yang bawahnya Juga sama Besar Oke teman-teman Nice banget Jadi disini untuk pasang Senjata aja teman-teman ya Nah disini teman-teman Jadi kita langsung pasang aja senjatanya Jadi model kayak gini nih Nice Ini kayaknya menghalangi fokus teman-teman Marker ini Kita ilangin dulu ya Nah fokus kan teman-teman Oke teman-teman Jadi kayak gini dia teman-teman War machine-nya Oke Gox ini Ini gokil parah sih ini Oke teman-teman Jadi ini sendinya Nggak begitu seru teman-teman Tapi udah Ini udah bagus banget ini ya Untuk buat gift itu udah bagus banget teman-teman Oke Jadi untuk chatnya Ya lumayan teman-teman ya Bagus banget nih Terima kasih loh Ora Gaming Sudah mengirimkan ini ya Oke Ini bagus banget Luar biasa bagus banget ini Dan kita akan coba pasang Stand base disini ya guys ya Oh jadi kayak gini modelnya teman-teman Ini Nah kayak gini nih modelnya nih Oke Dia tuh nanti nyokot gini teman-teman Nah gini Itu nanti Kayak gini nanti seolah-olah dia bisa terbang teman-teman Wuuu Kayak gini teman-teman ya Oke Sing Tapi aku juga udah begitu paham Gimana caranya teman-teman Nanti mungkin aku akan coba paham lagi ya teman-teman ya Kayak gini mungkin ya Oke Oke guys Oke teman-teman Sekarang kita akan coba bandingkan dengan mainanku Apa namanya Merk yang sama Itu ZD2 juga teman-teman Mark 46 teman-teman ya Oke Sebentar aku ambil dulu ya Oke guys Ini dia mark 46 Jadi untuk tingginya Tingginya tuh Ini lebih tinggi war machine teman-teman ya Kalau paling bisa lihat Kalau dia berdiri itu Eh sama teman-teman Sorry Tingginya sama Jadi tingginya sama Terus Ah detailnya juga sama teman-teman ya Terus apalagi Kayaknya udah gitu semua teman-teman Sama semua Ini sama satu merk Salah lihat teman-teman Sama-sama ZD2 ya Oh teknik banget orang gaming ya Aku udah tau Ini bagus banget sih Dan kita bandingkan dengan ini Aku lupa merknya teman-teman ya Hulkbuster teman-teman ya Jadi perbandingan tingginya segini nih Lebih tinggi Hulkbuster jelas teman-teman ya Karena Hulkbuster Dan ini bisa nyala teman-teman Keren kan Oke lah teman-teman Jadi inilah Perbandingan dengan Hulkbuster Oke teman-teman Sekian untuk hari ini teman-teman Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini ya Unboxing ini Dan sekali lagi Terima kasih ke Aura Gaming Jadi kalau kalian mau ngecek Youtube-nya Aura Gaming Udah ada di Apa namanya Di deskripsi teman-teman ya Kalian bisa support dia juga Karena juga pemain baru Sakura Sakura School Simulator ya Oke lah teman-teman Bye-bye Sampai jumpa di next video teman-teman Di video-video gaji lainnya ya Oke lah Bye-bye Sampai jumpa di next video Bye-bye Salam next Ya teman-teman Bye-bye Thank you Aura Gaming ko There Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!